Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa di channel saya ini Channel Murdi 12 Kali ini saya akan berbagi Pengalaman perjalanan saya Dari Kola Kerao Menuju Kampung Bungsu Lancang Malaysia Ikut Rik Terus videonya Check it out Ya inilah Suasana Di jalanan Malaysia Di sini Jalan seperti ini Dipanggilnya Atau disebutnya Jalan Persekutuan Kalau di Indonesia mungkin Jalan daerah Atau jalan Provinsi Yang menghubungkan Satu provinsi Ke provinsi lainnya Dan kita lihat Kontur alam di Malaysia ini Tidak jauh berbeda dengan Yang ada di Indonesia Di sebelah Ada kampung Ada masjid Ada Utap Dan masih Dijaga Dijindungi Dan Di sebelah juga ada Perkebunan karet Dia tidak jauh Memang tidak jauh berbeda Dengan yang ada di Indonesia Tapi khususnya di kampung saya Kalau jalanan seperti ini Biasanya Di Sampingnya itu Kebanyakan Sawah-sawah Membentang Oh iya Sagi yang Perantau yang ada di Bagian Ini bagian paham Wilayah Temerlo Mungkin pernah Melewati jalanan ini Ini jalan Wuala Krau Menghala ke Persimpangan Semantan Ya Untuk Anda yang pernah Melaluinya Silahkan Tulis komen Di kolom komentar Di bawah Dan Teredakan Kesan Anda Selamat menikmati Selamat menikmati Dan di saat ini Saya sudah sampai Di persimpangan Semantan Bandar Semantan Kalau ke kiri itu Ya Kurang lebih 10 km Kita Akan sampai Di bandar Temerloh Titik tengah Semenanjung Malaysia Kalau kita lurus Dalam jarak Kurang lebih 2 km Kita akan sampai Di perumahan Seri Kemunik Dan Untuk Tanahnya ini Kita Pergi ke Bandar Mendakap Yang jaraknya Kurang lebih 5 km Dari Persimpangan Bandar Semantan Hari ini Cuacanya Cerah Sangat Dan Lalu Lintasnya Pun Tidak Begitu Ramai Ini Seperti Keadaan Jalannya Seperti Jalan Lingkar Utara Yang ada Di tempat Saya Ya Di Lombok Di Jalan Ahmad Yani Dari Perapatan Suweta Menuju Pasar Sayang Sayang Ya Viewnya Ada Seperti Ada Buntan Kita Lihat Disini Motor Memang Susah Kita Untuk Menjumpai Tidak Seperti Di Indonesia Kalau Jalan Seperti Ini Kebanyakannya Motor Yang Mendominasi Kalau Di Malaysia Kira-kira Perbandingannya Mobil 10 Motor Cuma Satu Kalau Di Indonesia Mungkin Motor 7 Mobil Cuma Satu Setau Saya B B B D T 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 dan akhirnya kita sampai juga di bandar mentakaf bandar yang cukup besar dan cukup maju di bidang cukup maju di sini kita akan ikut ke kiri untuk melewati pusat bandar mentakaf terus kiri kalau ke kanan itu mesti kita akan masuk di bandar pusat bandar tak terus kita akan disini kita akan ikut ke tanah kalau ke kiri itu kembali lagi ke bandar temetlo kebentong ke Kuala Lumpur kanan atau lurus ya terus ke depan ya disini pun keadaan laluritasnya enggak begitu rame juga walaupun di bandar mungkin dikarenakan hari-hari dibuat ya jadi hingga terlalu ramai kenaraan yang terlalu ramai ya disini kita akan masuk jalan lingkar lagi kita akan ikut ke kiri kita keluar daripada bandar bermentakaf dan akan mengikuti jalan yang menuju ke lancang lancang kuantan Kuala Lumpur selamat menikmati 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 itu jalan menuju ke Kuantan yang jalannya kurang lebih mungkin ya dari dalam 100 km nah kalau di sini sudah kelihatan lagi apa namanya perkebunan sawit perkebunan pisang di area istigh-istigh sudah kelihatan pegunungan disini pun jarak jalannya berkelok-kelok karena kita akan memasuki area hutang kemasul pahang selamat menikmati 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 ini adalah kampung bukit kebong itu ada masih kampung bukit kebong yang tidak lama lagi kita akan sampai di sepang kampung bukit selamat menikmati dan akhirnya sampai juga kita di Simpang Kampung Bungsu kita ikut ke kiri ke dalam lebih kurang dua kilometer untuk sampai tiga masuk kita ke Kampung Bungsu Selatan tempat teman saya bekerja di sini banyak bodisi tidur atau disebutnya di sini bonggol bonggolnya besar-besar ini adalah suara-suara berkantung dan mempengkong Bungsu lebih hangat kereja oke terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa di subscribe ya jangan lupa di bagikan media sosial oke terima kasih see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati